Kita buat ngobrol, oh pas banget, ayah saya mau ke Bandung ini hari minggu, oh yaudah minggu kita ketemu yuk, siang, ayo boleh ngobrol, ayo, yaudah kira-kira mau ngobrol aja gitu, karena pikiran saya, wah emang mungkin orangnya suka ngobrol sama orang baru gitu, tukar-tukar pikiran lah gitu kan, yaudah saya gak tau ada film Dylan selanjutnya gimana, film Aksika mau di film ini saya gak tau, Tiba-tiba dia cerita banyak, ketemu lah, cerita-cerita, udah ya nextnya kamu yang jadi Dylan, saya, emang sebelumnya dia cerita kalo Iqbal udah gak bisa lagi jadi Dylan, yaudah saya emang gak expect apa-apa kan, tiba-tiba dia bilang udah nextnya kamu yang jadi Dylan, saya, iya ayah, serius ini saya, iya kamu serius, oh yaudah, senang tapi pressuring itu langsung berasa, wah gimana ya kalo gantiin Iqbal ini berasa, banget nih, karena film sebelumnya tuh ada 3 film dan itu sukses semua, di atas 1 juta penonton semua, gimana ya, udah kalo tenang aja saya mah yakin, gak bisa, ayah ini ayah beneran yakin, yakin, yaudah saya juga yakin deh kalo ayah yakin, yaudah akhirnya dari situ, itu bulan November tahun 2022, udah akhirnya sampai situ mempersiapkan diri lah, mempersiapkan mental, karena ini pasti banyak yang pro, banyak yang kontra nih, banyak yang kontra nih kayaknya gitu, cuman yaudahlah, jalanin aja, udah saya gak casting apa-apa, sampai akhirnya ketemu sama Pak Benny, ngobrol sama Pak Benny, secara garis besar novel Ancika, karakternya Dylan seperti apa, udah Pak Benny cuma minta satu videonya, udah kamu sekarang ngomong ya, kamu mau nolok perkenalan sebagai Dylan, terserah mau ngomong lah, Pak, iya ngarang ini, ngarang udah terserah, yaudah saya udah ngarang dia aja disitu, udah, sampai akhirnya kita proses reading satu bulan sebelum syuting, satu bulan itu lagi kita reading, ya dari situlah, saya menggali lebih dalam tentang Dylan, saya bertanya sama Ayah, ketemu lagi sama Ayah Pidi, main lagi ke Bandung sama Ciko waktu itu, Ayah, Dylan tuh gimana sih, ini tuh maksudnya apa, Dylan tuh gak perlu ikut-ikut demo sekarang, oh Dylan mah, ikut demo gak jelas aja emang, suka ikut-ikut aja dia, suka bikin rame aja anaknya, oh gitu, bukannya gimana, gimana gitu, jadi makin lebih banyak tau Dylan karena, nanya sama Ayah Pidi Logatnya memang asli Sunda ya? Enggak Kebawah Dylan? Untuk akhirnya dapet Gil Sundanya tuh gimana? Nah, emang sebelumnya kan pernah beradegan dapet karakter orang Sunda, cuman yang gak Sunda-Sunda banget lah gitu kan, yang emang cuman aksen doang, Cuman ketika di sini, Pak Benny, emang pengennya kita tuh berbialek, enggak, bahasa Bandung, biar kental lah Bandungnya ini gitu, oh gimana caranya? Ya caranya adalah di proses reading itu, kita gak boleh ngobrol dalam bahasa kita sehari-hari, kita harus biasain pakai bahasa Sunda, makan harus bilang, dahar lah segala macem lah, Gaya, Ayah Naon, gitu-gitu, udah harus biasain ta'ing, urang, tuh ngebelainnya gimana, maneh segala macem, itu jadi terbiasa, karena Pak Benny mau, kita tuh bukan yang bahasa Sunda atau bahasa Bandung-Bandungan emang pengennya tuh, Real nanti kalian pas shooting, pas di set, di lokasi udah natural aja udah, dan sampe sekarang, kalo ngomong sama Cika masih manggil dengan, sampe sekarang masih Cika, ngomong, manggil Bagas tuh Pak, manggil Farandika yang jadi Bagas masih Bagas, Bagas anggil saya masih Kang, masih kebawah semua sampe sekarang, sampe di, kita di chat group pun masih udah, masih ya, yang bahasa Sunda. Itu menjadi tantangan yang, salah satu tantangan yang sulit gak sih buat kamu sendiri? Salah satu tantangan sulit? Bahasa? Bahasa iya, karakter bilang iya, karena pressure yang tadi, terlebih shootingnya dikondong. Yang saya takutin waktu shooting, saya udah pake kostumnya Dilan, yang saya takutin tuh ketika saya shooting, ada orang Bandung kan pasti tau Dilan, gak mungkin gak tau Dilan, itu kan, bentar dia bilang, wih, duluan KW ya, duluan KW gitu. Tapi nyatanya Alham Dilan gak, pas sampe disana, padahal Pak Dilan, Pak Dilan, padahal mereka yang support juga, itu yang membuat saya juga makin, makin pemotivasi, makin semangat lagi, makin yakin lagi, oh, berarti gue bisa di Dilan. Begitu juga Ancika, Ancika pun punya pressure yang sama, bagaimana dulu Dilan sama Milea, sekarang Dilan sama Ancika. Pastikan pressurenya juga ada, dan dia juga makin bermotivasi, karena kita shooting di Dilan, dan warga Bandung, di Bandung, itu menerima kita. Perang Dilan sebelumnya jadi referensi kuatamu untuk karakter Dilan sendiri, bagaimana silahat dia beracting, bagaimana silahat dia mengolah. Itu engga, itu engga, karena memang sama Pak Benny juga, saya gak dibolehin untuk nonton Dilan yang sebelumnya. Takutnya saya meng-copy paste, atau saya udah terpaku banget sama karakternya Dilan yang diperankan sama Iqbal, sehingga nanti saya mainnya jadi kaku. Jadi udah terkotak-kotakan gak bisa natural lagi mainnya. Begitu juga sama Ayah, sama Pak Benny, saya disuruh kamu cari sendiri Dilan versi kamu seperti apa, pandangan kamu bilang tuh kayak gimana, kamu tuangin. Sehingga kamu nanti bisa natural, kamu berusaha nih dari sekarang, dari proses reading. Kamu yang tadinya naik mobil ke mana-mana, udah berusaha naik motor, dan saya memang kayak gitu. Itu, saya ikutin, jadi dari proses reading tuh, saya udah pake ini, bandangnya kalau saya ke, saya udah cari-cari kostumnya Dilan seperti apa, supaya saya yakin, saya believe nih, oke gue Dilan, 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 gue Dilan seperti Dilan. Gimana orang-orang yang gini saya Dilan gitu, itu sih. Mbak Nih, semenjak ditetapkan November itu, lo harus menjaga rahasia tentang Dilan ini, atau boleh dibocot? Menjaga rahasia. Itu, sama siapa aja? Termasuk keluarga, atau pacar, atau sebagainya? Eee, kebetulan pacar waktu itu tau, karena waktu itu gue ke Bandung itu, karena mau ngantarin cewek gue nyanyi di Bandung. Dia ada isi acara di Bandung itu. Maulah disitu, terus gue sama sahabat gue, sahabat gue tau gue mau ketemu Ayah Pidi. Dia ngapain sama Ayah Pidi. Heban, gue ikut dong. Yaudah Ayah Pidi, ikut. Dan karena kita gak tau ada obrolan sebagai Dilan ini, yang menemuin Ayah Pidi itu, gue sama sahabat gue bukti, cewek gue nganyi. Udah lah, kita ngobrol, ngobrol, ngobrol. Karena memang, saya suka banget sama karakter Dilan dari dulu. Dari saya tiba-tiba disuruh screen test untuk film Dilan 1990. Pernah juga waktu itu? Dulu pernah banget. Dulu pernah banget. Awalnya pernah banget. Sampai akhirnya, ya udah saya screen test. Screen testnya tuh ada kali dua jam. Sama Om Fadjar. Tapi, ya mungkin balik lagi ya. Belum rejeki. Jadi ya udah. Rejetinya mungkin disini, sekarang dihancikan. Makanya, saya happy banget. Cuman di satu sisi, pressure banget. Ditambah, ini memang harus dirahasiakan dulu. Karena saya percaya banget sih, Kalau ada sesuatu kabar baik tuh, Kalau belum kejadian, jangan dulu dikasih tau ke orang-orang. Eh, takutnya nggak jadi kan. Nanti malu atau gimana. Ntar ada orang yang iri lah apa. Ya udah, jadi saya keep aja. Jadi, yang tau gimana saya, pacar saya, nyokap saya, keluarga saya, adik saya, sama manajemen saya tuh. Itu selama berapa bulan? Dari November, berarti dirilisnya itu, Sampai saya reading itu, Reading di bulan Maret atau Februari akhir. Eh, bulan Maret, reading. Bulan Maret, reading. Berarti berapa bulan? 3-4 bulan lah. Ada orang-orang nanya, Lu nextnya apalagi, Next dari sini, Kan udah si metron 2% ya. Lu nextnya apa kan? Udah lah, projek. Apa? Film? Iya, film. Film apa? Udah lah, nanti aja. Udah kayak gitu, harus dijaga ya. Mas, kan ini banyak juga netizen yang merasa, sebenernya Dylan emang harusnya tuh, Arbeni Yazis gitu. Gimana tanggapan mas menanggapi, Mandi gitu? Saya berterima kasih, kalo emang berpikirannya seperti itu. Memang, kan kalo kita tuh, main sebuah karakter yang diangkat dari novel, emang sulit. Karena pembaca novel itu, kan beda-beda sudut pandangnya, seperti apa tentang si karakter ini. Kayak, mbak, mbak baca novel apa, emasnya juga baca, kan pantangannya beda nih. Menurut gue karakter ini. Nah, cuman kalo ada yang membaca novel, terus dia yang udah nangkepnya, oh ini emang Mbak Ni, ini cocoknya. Saya berterima kasih bagi yang belum bilang seperti itu. Saya juga berterima kasih. Semoga nanti dengan nonton, ya jadi, oh iya sih, jadi Mbak Ni yang susah. Ken siapa ya? Itu kenapa? Amin Ancika. Amin Ancika. Alhamdulillah, berjalan dengan baik dan lancar. Ancika juga anaknya ternyata asik, yang tadinya saya agak takut ya, karena, takutnya bukan takut, karena dia perempuan bukan takutnya. Nanti kan JGT48, lebih ke takutnya, oh mungkin gak dijaga ada bom deris ya, sama pemain laki-laki. Ini ternyata enggak, ternyata emang anaknya asik untuk diajak, seputaran ini ya, seputaran film, untuk diajak bercanda juga bisa. Jadi, bercandanya klik jadinya, enak aja gitu bikin chemistry-nya. Dan, Alhamdulillah, emang gak pernah ada teguran juga dari Pak Bemi, atau Ayah, atau producer Pak Bugi, dari segi chemistry. Kita gak ada, gak ada yang, kurang nih ya Pak. Ada kecaman gak dari fansnya, Ji? Kecaman enggak, cuman, Alhamdulillah sih sekarang, nge-bullyingnya bukan yang kayak dulunya, kalau dulu jaman-jaman, kan saya pernah tuh dulu, iklan A sama anak JGT juga, dulu Twitter tuh bukan X kan, Twitter tuh dulu rame lah udah, parah lah bullyingnya, kalau sekarang tuh bullyingnya lebih ke kayak, bang jagain ya, cuman cuman ya. Cuman kan, kita kan udah, nanggepnya udah, karena makin dewasa juga kali ya jadi, nanggepnya udah bercanda aja. Lucu aja gitu ya. Cuman ini kan, cuman tidak suka, banyak di media sosial, yang membandingkan, Dilan dengan Roman yang pernah lu tanya juga, anggapannya seperti apa? Untuk yang membandingkan coba diteliti lagi deh, ini kalau gue alhamdulillah udah memperangkatan dua-duanya Menurut gue Roman sama Dilan, Roman Pichesan sama Dilan ini beda banget karakternya Roman Pichesan itu karakter yang insecure, dia gak percaya diri, dia dari keluarga miskin Dia cuma berjago, pandai untuk berkata-kata, bikin puisi, dia untuk mendekatin cewek juga gak seberani Dilan Kalau Dilan orangnya yang percaya diri, Dilan selengean, dia percaya diri, petatang-petenteng, terserah gue lah gitu Gue mau duduknya begini, ya udah terserah gue lah, orang gak suka sama terserah, itu kalau Dilan kayak gitu Terus dia gak dapetin cewek, Dilan pede, kalau si Roman ini, enggak, insecure dia Itu loh, pintar-pintar, Dilan pintar-pintar, sama kalau udah becanda-becandanya memang mungkin agak mirip Cuma beda, dari orang insecure sama orang yang pede aja kan udah beda banget tuh kebawaannya gitu Jadi saya juga gitu, waktu belajar karakter si Dilan ini, ya lebih saya disuruh pede aja Ya udah, terserah aja mau lakuin apa, terserah aja, pede aja numpah Harus takut-takut Dilan gak takut-takut orangnya, iya juga ya, iya, mau sama orang tua, mau sama apa Iya, tapi dia tetep sopan, diingat, harus tetep sopan Dilan sebelumnya kan masa SMA ya, dan disini udah, apa yang gue lakukan dari penampilan secara penampilan? Kalau secara penampilan, saya lebih ngikutin apa yang lebih mau sama produksi sih, sama IAPD Kalau masalah kayak badananya disini, jaketnya segala macem, sepatu, saya udah ngikutin semua Rambut juga saya ngikutin, karena IAPD sendiri yang waktu itu miruh Kamu gondrongin rambut berapa lama? Ya, pertanyaannya paling sebulan, gak lebih dari sebulan lah Oke, sip, saya mongin kamu gondrongin Oh, gak mau kayak yang dulu lagi, maksudnya Kayak yang dirang waktu SMA Enggak, sekarang gondrong dia, karena emang lebih ini aja dia, lebih rebel lah anaknya Jadi gondrong aja, anak kampus juga gondrong lah, keren Oh, bener, sip Udah sih gondrongin rambut, pak? Udah gondrongin, semuanya ngikutin aja Ada persiapan lain gak selain penampilan sebelum proses syuting, ataupun pas proses syutingnya berlangsung? Lebih ke mental, gitu Karena pasti banyak yang pro, banyak yang mudra, dan terbukti dari cash release Udah ada pro, ada kontak, oh ini cukup nih, oh ini enggak, 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 cukup lah, iqbal lah, ya dan segala nanti Kemarin rilis trailer juga begitu sama, jadi memang udah, mempersiapkannya udah jari-jari hari Jadi sekarang yang saya baca adalah, ya udah, kayak dibuat jadiin motivasi Yang ngedukung saya jadiin motivasi, yang enggak ngedukung juga saya jadiin motivasi sih, gue Lebih santai ya menghadapi? Lebih santai, lebih santai Mbak, hari pertama syuting dilan, lo ngapain dan banyak re-tag? Alhamdulillah, re-tagnya bukan karena gue sampai di Sika Karena itu tuh, kita sulit ya syuting di jalanan, syuting traveling Karena sulitnya ntar ada bocor mobil jaman sekarang lah, sedangkan kan kita era 90an, 95an Jadi lebih ke banyak re-tagnya karena itu aja sih, nah, pre-health-re-health Kalau dari seni pemain, Alhamdulillah, bagus-bagus semua, seru-seru-seru Terakhir mas, nanti kan tahun baru nih, dikit lagi, dan Ancika juga udah mau keluar ya di Januari Ada nggak sih, kegiatan khusus yang Mas lakukan gitu selama liburan atau selama menunggu nih perilogisan Ancika di bioskop? Mas sebut tromo nih Mas? Ya, paling, nggak ada sepaling liburan, liburan juga, saya nggak niat tuh mau liburan kemana-mana Karena kalau akhir tahun juga udah end season gini, rame, apa-apa mahal juga, ikan pesawat makal, pengen almar Udahlah disini aja, lagi video saya ngelayain tahun baru, udah, mempersiapkan diri aja, malah makin nggak sabar, setiap harinya makin nggak sabar Pengen cepet-cepet tayang, karena pengen tau gimana, nanti pelonton-pelonton banyak yang suka nggak ya, pembaca novel Ancika, banyak yang suka nggak ya Kalau respon dari trailer, kemarin kan sempet itu tuh, rame, udah, respon sendiri gimana sih, Arbani? Saya bacain semua, dari Instagram, dari Tito, penasaran juga nggak sih? Penasaran! Dari X Twitter, Youtube, saya bacain semua, dari yang ngehujat, dari yang nggak ngehujat, dari yang ngedukung, yang nggak ngedukung, saya bacain semua Ya awalan juga kayak, aduh, ada yang, ah kenaknya gitu, cuman balik lagi ya, udahlah, ya udahlah Cuman yang penting, maksud, maksudku tuh begini, nonton dulu, baru silahkan berkomentar bebas mau lu bilang, nggak cocok nih, cocokan yang dulu Atau, eh cocok nih, berserah, aku akan lebih menerimanya lebih, lebih enak kalo kalian udah nonton Jangan kayak, ada soalnya mas, yang kayak gini, gue nggak nonton trailernya, tapi menurut gue nggak cocok Ceritanya Nonton dulu, setidaknya nonton dulu deh, trailernya nonton dulu, ntar lu bilangnya keluar, nonton dulu, baru komen tuh, nggak apa-apa Gitu Oke, oke, foto dulu ya Bisa nanya, situ Gitu